Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kejadian pasal yang kedua, ayat yang ketujuh. Demikianlah firman Tuhan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini berbicara tentang peristiwa ketika Tuhan menciptakan manusia. Dikatakan di sini ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah, min ha'adama dalam bahasa Ibraninya. Min ha'adama, jadi kata debu tanah di situ diterjemahkan dari kata adamah. Lalu kemudian muncul manusia yang dalam bahasa Ibrani disebut Adam. Jadi Adam diambil dari adamah. Begitu kalau dalam bahasa Ibrani. Nah ketika berbicara tentang debu tanah, maka mungkin kita memiliki pandangan bahwa debu tanah itu adalah sesuatu yang tidak berharga. Tidak ada artinya. Yang boleh dibilang ini adalah kotoran. Yang hanya mengotori saja. Tetapi sebetulnya pemaknaan adamah di sini bukan mau mengatakan bahwa manusia ini berasal dari sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Sebenarnya ketika kita berbicara tentang tanah, tanah ini memang kalau kita hanya melihat luarnya saja, sama sekali tidak ada sesuatu yang berharga. Tetapi ketika kita menggali tanah begitu dalam, maka apa yang bisa kita dapat dari dalamnya? Dari dalamnya kita bisa memperoleh emas, dari dalamnya kita bisa memperoleh minyak bumi, dari dalamnya kita bisa memperoleh benda-benda berharga lainnya. Itulah tanah. Memang pada akhirnya kita kembali juga kepada tanah. Tetapi bagaimana persepsi kita tentang tanah itu menentukan pandangan kita tentang siapa diri kita, siapa manusia. Nah Alkitab mengatakan bahwa manusia dikatakan min ha'adama, dari tanah, dari sesuatu yang kalau kita kelola dengan baik, yang kalau kita manage dengan baik, ini akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Nah begitu juga dengan diri manusia. Manusia kalau kita hanya menerima saja, hanya pasrah saja, ya kita nggak ada artinya. Kita tidak ada manfaatnya bagi orang lain, bagi keluarga kita, bahkan bagi diri kita sendiri. Tetapi ketika kita mampu mengelola potensi yang Tuhan berikan di dalam diri kita, kita ini mampu menghasilkan sesuatu yang berharga. Bahkan banyak hal di dalam hidup kita bisa kita hasilkan dari potensi yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau situasi kita saat ini adalah situasi yang mungkin menurut kita kok keadaan saya begini-begini saja, kok saya tidak ada perkembangan, kok kehidupan rumah tangga saya begini-begini saja. Artinya kita belum menemukan dalam diri kita sesuatu yang potensial, yang harusnya kita kelola dengan baik, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Nah inilah min ha'adama. Maka dikatakan di situ Tuhan membentuk manusia itu. Kata membentuk di sini dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dari kata wayitser. Kata wayitser ini sebetulnya tidak hanya muncul di kejadian 2 ayat yang ke-7 ini. Kata wayitser ini juga muncul di kejadian 2 ayat 19, kejadian 32 ayat yang ke-8, kejadian 32 ayat yang ke-4, hakim-hakim pasal 2 ayat 15, dan seterusnya. Kata ini berkali-kali muncul di dalam Alkitab. Tetapi yang membedakan di sini wayitser dalam kejadian 2 ayat yang ke-7 dibandingkan dengan wayitser di ayat-ayat yang lain, huruf yot di sini ada 2. Nah ada yang bilang, ah mungkin ini kekeliruan penulisan saja oleh kaum Masoret atau oleh penyalin-penyalin kitab suci yang kemudian. Karena ini hanya muncul di kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 dan tidak muncul di tempat-tempat yang lain. Tetapi banyak penafsir-penafsir Ibrani yang melihat ini bukan sebuah kebetulan bahwa ada 2 huruf yot di situ. 2 kata huruf yot yang membentuk kata wayitser di situ dikatakan itu diambil dari kata yetser. Kata yetser itu dalam bahasa Ibrani adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak, untuk berpikir. Nah kemudian para penafsir Alkitab mengatakan bahwa 2 dorongan itu adalah yang disebut yetser hara. Yetser hara itu adalah dorongan-dorongan yang sifatnya negatif. Lalu kemudian ada yetser hatof atau dorongan yang positif. Tapi negatif dan positif di sini jangan kemudian kita artikan bahwa yang negatif itu adalah buruk. Sementara yang positif itu adalah sesuatu yang baik. Tidak juga. Yang disebut dengan yetser hara yang negatif tadi itu adalah dorongan-dorongan yang sifatnya itu jasmani. Yang sifatnya itu kebutuhan-kebutuhan tubuh. Misalnya rasa lapar, rasa haus, nafsu seksual, dan dorongan-dorongan yang lain. Yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Itu disebut yetser hara. Nah, kenapa dia disebut yetser hara? Kenapa dia disebut dorongan yang negatif atau dorongan yang rak-rak dalam bahasa Ibrani bisa juga berarti jahat. Karena kalau itu tidak kita kendalikan maka itu akan menjadi jahat sekali. Contohnya orang dalam keadaan lapar itu dia bisa melakukan hal-hal yang di luar dugaan manusia. Dia bisa mencuri, dia bisa membunuh, dan dia bisa terlihat begitu garang ketika sangat kelaparan. Begitu juga ketika nafsu seksualnya yang menguasai dirinya, maka dia bisa menjadi tidak terkendali. Dia bisa menyakiti orang lain, memperkosa orang lain karena dorongan yang tidak bisa dia kendalikan. Makanya itu disebut yetser hara, dorongan yang negatif. Tapi bukan berarti itu tidak baik, bukan berarti itu tidak dibutuhkan. Yetser hara ini juga dibutuhkan karena kalau kita tidak ada dorongan hara ini, maka kita tidak akan makan-makan. Rasa lapar itu justru mendorong kita untuk mencari makan. Nah kalau tidak ada yetser hara ini, tidak ada dorongan ini, maka kita tidak akan memiliki relasi dengan lawan jenis kita. Nah justru karena ada yetser hara ini, kita menjadi ada relasi khusus dengan pasangan kita. Nah sementara yang disebut yetser hatof, dorongan ini disebut dorongan roh. Sesuatu yang membuat kita mampu membatasi yetser hara yang tadi, dorongan-dorongan yang negatif tadi. Misalnya kalau saya lapar, lalu kemudian saya lihat ada makanan di atas meja, maka yetser hatof kita akan memberi kita pertimbangan itu makanan milik siapa. Kalau bukan milik saya, jangan saya makan. Kalau itu milik orang lain, ya harus kepada orang lain. Jadi dua dorongan inilah yang mendorong manusia ini untuk hidup di dalam kehidupan sehari-hari. Nah mana yang mendominasi kehidupan kita selama ini? Ketika kita bekerja, apa yang mendorong kita untuk bekerja? Kalau kita bekerja, yang mendorong kita adalah yetser hara untuk mencari makan, maka itu berarti kita dikendalikan oleh unsur negatif di dalam kehidupan kita. Lalu di mana unsur positifnya? Kita harus sadar bahwa bekerja juga adalah ibadah. Bekerja juga adalah pemenuhan kebutuhan untuk keluarga kita. Dengan demikian dorongan-dorongan yang positif ini akan mengimbangi dorongan yang negatif-negatif tadi. Sehingga kita nggak menjadi mata duitan, kemana-mana cari-cari duit saja. Tapi ada pikiran positif. Saya mau supaya saya bekerja dengan baik, supaya saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah ini perlu kita tanamkan juga dalam hidup kita. Sehingga ketika kita bekerja, kita tidak hanya untuk memenuhi makannya kita, perutnya kita. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan makanan istri, kebutuhan makanan anak-anak kita. Tapi juga karena kita sadar bahwa kita ini dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga pekerjaan kita tidak hanya untuk diri kita dan keluarga kita. Tapi pekerjaan kita juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah itulah Yat Serhat Tov. Nah kemudian dikatakan di sini, ketika Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Kemudian dikatakan, lalu Tuhan menghembuskan nafas hidup. Jadi Tuhan menghembuskan nafas hidup di hidungnya. Nismat khayim. Nismat khayim ini dibentuk dari dua kata, yaitu nismat dan khayim. Nismat itu sendiri berasal dari kata nisyama. Sementara khayim itu berarti kehidupan. Nismat atau nisyama tadi itu dalam pemikiran Ibrani itu menunjukkan kreasi. Daya kreasi seseorang. Sementara khayim itu menunjukkan daya emanasi, pencerahan. Jadi ternyata dalam diri kita, ketika Tuhan mengembuskan nafas hidup dalam diri kita. Itu bukan cuma sekedar nafas seperti yang kita hirup, oksigen. Lalu kemudian kita keluarkan dalam bentuk karbon dioksida. Tidak. Tapi nismat khayim itu dari dua kata, nisyama dan khayim. Nisyama itu artinya daya kreasinya kita. Sementara khayim itu adalah emanasinya kita. Nah kalau orang-orang Yahudi, orang-orang Yudais membagi spirit manusia itu dalam empat tingkatan. Yaitu yang pertama disebut nefes. Nefes ini yang menghasilkan karya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kemudian ada yang namanya ruah. Ruah ini yang mendorong emosi seseorang. Lalu kemudian masuk kepada tahap yang tadi nisyama. Nisyama itu bisa menggambarkan intelektual. Dorongan intelektual kita. Lalu kemudian ada khaya atau khayim. Itu bicara tentang hikmat. Jadi dalam diri manusia itu ada empat tingkatan dorongan dalam diri kita. Dorongan yang pertama nefes. Atau kita mengenal istilah nafsu. Sesuatu yang mendorong kita untuk bergerak. Sesuatu yang mendorong kita untuk bertindak. Nah itu nafsu namanya nefes dalam bahasa Ibrani. Nah apakah kita hanya sampai didorong oleh nefes ini? Karena kalau kita cuma didorong oleh nefes ini, binatang juga didorong oleh nefes yang sama. Makanya binatang kalau lihat makanan itu bisa dia makan sekalipun itu bukan milik dia. Nah justru kita memerlukan yang kedua yaitu ruah. Ruah itu bisa digambarkan seperti dorongan emosi dalam diri seseorang. Apa yang membuat kita mau berbagi dengan orang lain? Itu karena ada rasa empati kita kepada orang lain. Nah ini perlu sekali. Apa yang mendorong kita untuk tidak sembarangan mengambil milik orang lain? Itu karena ada ruah dalam diri kita. Ada dorongan emosi. Lalu kemudian ada tingkatan yang ketiga yaitu nesyama. Nesyama tadi daya kreasi, intelektual, kecerdasan kita. Tuhan memberi kita kecerdasan bukan tanpa arti. Tuhan kasih kita otak bukan tanpa maksud. Supaya kita pakai. Makanya jangan sampai kita dalam kehidupan beragama lalu berkata, oh nalar itu, oh akal budi itu, oh pengetahuan itu tidak penting. Yang penting itu adalah kehidupan rohani kita. Tidak. Kehidupan rohani kita juga harus dibentuk dari nalar dan akal sehat kita. Karena kalau kita hidup secara rohani, tapi tidak disertai dengan nalar dan akal budi, maka kita akan menjadi agama yang mistik. Nah, jadi manusia itu perlu dorongan intelektual. Ketika dia bekerja, ketika dia hidup sehari-hari mengambil keputusan, itu semua butuh dorongan intelektual. Tapi jangan lupa, dibalik dorongan intelektual itu, kita harus memiliki ruah dulu. Dorongan emosional tadi. Dan dorongan yang keempat, yaitu khaya atau khayim. Itu adalah dorongan emanasi. Dan di dalam Alkitab, para penulis Alkitab menyebutnya dengan istilah hikmat. Manusia juga membutuhkan hikmat. Ada yang disebut hikmat manusia, pertimbangan-pertimbangan yang berasal dari diri manusia, karena hikmat ini diperoleh dari perjalanan pengalaman hidup manusia. Tapi ada hikmat yang dari Tuhan, hikmat yang dari atas. Rasul Paulus menasehatkan kita, supaya kita juga tunduk kepada hikmat yang dari atas. Jangan menggunakan hikmat yang dari manusia saja. Karena hikmat dari manusia, pertimbangan-pertimbangannya adalah pertimbangan berdasarkan pengalaman hidup kita. Tapi hikmat yang dari Tuhan, itu pertimbangannya adalah pertimbangan damai sejahtera bagi kita dan bagi sesama kita. Nah, demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya kita semakin mengasah setiap dorongan-dorongan spiritual yang ada dalam diri kita. Baik itu nefes, nafsu kita, kita harus perlu kendalikan itu. Ruah, kemampuan kita, emosional kita, kita juga harus bisa kendalikan. Jangan sampai kita menjadi seorang yang terlalu pemarah. Jangan juga kita menjadi seorang yang tidak punya emosi sama sekali. Sehingga kita tidak ada rasa prihatin, rasa cinta, dan sebagainya. Mari kita asa juga nisyama kita, intelektual kita, kecerdasan kita, dan kita asa juga khaya kita, hikmat kita. Kita tundukkan pada hikmat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati.